Hai teman-teman, ini dari WatchMojo dan ini adalah 10 teori penggemar anime yang ternyata benar. Di daftar ini, kita akan melihat prediksi gila dari fandom anime yang akhirnya menjadi kenyataan. Nomor 10, Kedatangan Kedua Sabo One Piece Sudah menjadi aturan tak tertulis dalam cerita bahwa kecuali ada mayatnya, seorang karakter tidak benar-benar mati. Meskipun dalam kasus Sabo menjadi makanan laut adalah penyamaran yang cukup bagus. Hal itu tidak menghentikan para penggemar yang penuh harapan untuk berteori bahwa Dragon, yang telah menaruh perhatian khusus pada sodara sumpah Luffy, mungkin telah menyelamatkannya sebelum kapalnya hancur berkeping-keping. Tidak hanya mayat memberikan kepercayaan pada ide tersebut. Namun fakta bahwa kematian Sabo benar-benar diratapi menunjukkan bahwa dia benar-benar tewas. Hingga dia tiba-tiba muncul kembali. Setelah diselamatkan oleh Dragon seperti yang diduga oleh para penggemar. Kembalinya Sabo memang terlambat beberapa tahun karena mengalami amnesia. Tapi kemenangannya tetaplah kemenangan. Nomor 9, Nasib Light Yagami Dead Note Dalam episode pertama serial ini, satu aturan dibuat secara eksplisit. Mereka yang menggunakan Dead Note tidak dapat pergi ke surga atau neraka. Tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan, kemanakah mereka pergi? Sayangnya akhir dari serial ini tidak memberikan jawaban yang konkret. Jadi banyak penonton yang mengira-ngira bahwa mereka menjadi Shinigami itu sendiri. Para melekat maut tidak punya asal-usul resmi di sini. Dan ini sesuai dengan tema serial yaitu keadilan dan penembusan dosa. Kecurigaan ini tampaknya dikonfirmasi dalam adaptasi OVA yang mencakup adegan akhir yang baru yang menampilkan Shinigami yang sangat mirip dengan Light. Tidak pernah secara langsung dikonfirmasi bahwa itu adalah dia, tapi mengapa mereka menambahkan adegan baru ini? Nomor 8, Prediksi Yang Membanggakan Full Metal Alchemist Brotherhood Identitas para homokulus yang berdosa membuat para ahli teori berbusa-busa selama bertahun-tahun. Bahkan bisa dibilang itu adalah masalah kebanggaan yang nyata. Karena manga yang sedang dalam proses perilisan, adaptasi tahun 2003 menyalahkan Raja Bradley atas akhir cerita di aslinya. Itu adalah ekstrapolasi yang masuk akal yang membuat sebagian besar penggemar tidak mengetahui siapa pelakunya. Namun pada tahun 2006, seorang pembaca menemukan beberapa kesamaan yang tidak kentara dan tampaknya dapat diabaikan antara Pride dan Selim Bradley. Jadi bahkan dengan pelaku yang sudah jelas, penggemar tersebut dengan tepat menebak bahwa anak laki-laki itu adalah penjahat yang sebenarnya. Sebagai gambaran, ini terjadi tiga bulan sebelum manga ini dirilis, dan empat tahun sebelum animasi ini dibuat. Nomor tujuh, Satoko yang harus disalahkan. Higurashi When They Cry Go Orang-orang ini punya kebiasaan buruk terjebak dalam putaran waktu yang mematikan. Meskipun membela diri mereka, kali ini sepenuhnya salah Satoko. Meskipun dia menghabiskan beberapa musim pertama sebagai korban bersama dengan yang lain, seri Go punya beberapa tanda awal yang mengarah pada sifat jahatnya. Jadi bahkan di antara darah, isi perut, dan bagian tubuh yang terpotong-potong, sebagian besar penggemar menemukan bukti yang cukup untuk menyimpulkan dengan cepat. Pada awalnya, hal itu tampak sedikit mengada-ngada mengingat sifat Satoko yang kebanyakan manis. Tapi hal itu justru membuat pengungkapan yang tak terkira menjadi semakin menakutkan. Dapat dikatakan bahwa dia membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dengan lebih dari satu cara saja. Dengan segala pertimbangan, tidak terlalu mengejutkan bahwa sebagian besar teori penggemar yang diteliti dengan baik, setidaknya sebagian menjadi benar. Yang belum benar terjadi sebelumnya adalah meme melakukan hal yang sama. Para penggemar headcanon selama turnamen of power percaya bahwa Gohan akan membuka bentuk baru dengan rambut putih untuk sekali lagi menjadi protagonis serial ini. Bentuk yang dikenal sebagai Gohan Blanco. Itu hanya sebuah nama tanpa kredibilitas yang nyata dalam canon dan luar beberapa lelucon penggemar yang naka. Tentu saja tidak ada seorang pun pada saat itu yang dapat mengetahui bahwa transformasi Gohan selanjutnya akan memberikan rambut putih. Meskipun bentuk barunya secara teknis disebut Gohan Beast, Tapi sebagian besar penggemar ini adalah debut sebenarnya dari Gohan Blanco. Dengan segala kejayaannya. Semua ini menjadi lebih keren karena tidak ada yang menyangka bahwa rambut putihnya akan menjadi kenyataan. Nomor 5. Ramalan Titan Attack on Titan Seolah-olah series ini belum punya pengikut sebesar raksasa, pengenalan Titan Shifter membuat basis penggemar menjadi sangat gila. Dengan begitu banyak pemikiran yang sedang bekerja, menyimpulkan kandidat yang mungkin menjadi Titan. Sebagai permulaan, Rainer dan Bradthold punya reaksi yang sangat mencurigakan terhadap masuknya Beast Titan. Hal itu ketika diperparah dengan kurangnya monolog internal dan motivasi yang tidak jelas. Hanya memperkuat apa yang sebagian besar orang telah simpulkan, bahwa keduanya adalah Armor dan Colossal Titan. Pada titik tertentu, hal ini menjadi cuma teori saja dibandingkan kenyataan. Bagaimanapun juga tidak ada cara memuaskan bahwa mereka bisa menjadi orang lain. Nomor 4. Akhir dari sebuah persaingan Franchise Mobile Suit Gundam Kedua musuh ini keluar dengan kobaran api kemuliaan yang sebenarnya, atau setidaknya itulah yang terlihat dalam film tahun 1988 Charge Counter Attack, memuncaki pesaingan ikonik antara Char dan Amuro dengan sangat keras. Dan kemudian tidak ada apapun, kredit berkulir. Meninggalkan nasib kedua tokoh legendaris ini untuk ditafsirkan sendiri. Sebagian besar penonton berasumsi bahwa mereka berdua telah mati, karena akan sangat merugikan bagi pertarungan klimaks jika mereka berdua masih hidup. Namun kematian mereka yang diterima secara luas baru dikonfirmasi dalam mobil suit Gundam Unicorn tahun 2010. Di sana mereka kembali sebagai roh untuk memberikan kata-kata bijak terakhir sebelum secara kiasan dan harafia mengucapkan selamat tinggal pada teori penggemar yang telah berlangsung selama satu dekade. Nomor 3, Dibalik Topeng, Naruto Shippuden Satu-satunya pertanyaan yang sebenarnya seputar identitas Tobi adalah mengapa dia repot-repot mengenakan topeng. Pertama, fakta bahwa dia segera mengukapkan syaringannya kepada Kakashi secara besar-besaran, menipiskan jumlah tersangkanya. Keduanya, namanya hampir sama dengan nama rekan kopi ninja yang telah gugur Obito yang tampaknya telah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Serius, nama Obito jujur mudah banget ditafsirkan menjadi Tobi. Bahkan ketika Tobi mencoba menyamar sebagai Madara, penggunaan topengnya yang terus menerus membuatnya terlalu jelas bahwa semuanya adalah tipe muslihat yang disamarkan dengan buruk. Pada kenyataannya, ini bukan teori penggemar dan lebih merupakan kenisayaan yang tidak dapat dihindari. Nomor 2, Silsilah Keluarga Todorogi, My Hero Academia Di era media sosial, para penggemar anime telah mengembangkan kemampuan super mereka sendiri untuk memprediksi alur cerita secara akurat. Namun tetap saja yang satu ini menyalakan sumbu yang sangat awal. Bahkan sebelum nama Toya Todoroki diumumkan, para penggemar sudah menyebutkan bahwa Dabi yang punya kekuatan api dan saudara laki-laki Shoto yang hilang secara misterius adalah orang yang sama. Sedikit demi sedikit bayangan, selama bertahun-tahun hanya mengipasi api menjadi neraka harapan para penggemar. Pada saat Dabi akhirnya mengukapkan garis keturunannya yang sebenarnya, seluruh fandom terbakar dengan kepuasan karena sebuah teori terbukti dengan benar. Hal ini merupakan hal yang patut dicatat, tapi fakta bahwa prediksi tersebut muncul sedini itu menempatkannya di liga tersendiri. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bell untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Bukan Remake Seri Reboot of Evangelion Harus diakui, Evangelion bukanlah serial yang paling mudah untuk dianalisa. Tapi satu hal yang selalu jelas, Neon Genesis Evangelion tidak perlu dibuat ulang. Jadi serial film ini bermain sesuai dengan ekspektasi tersebut. Apa yang dimulai sebagai pembuatan ulang yang hampir sama dengan adegan demi adegan, segera memasukkan beberapa adegan baru. Dan kemudian karakter baru juga. Dan kemudian alur cerita yang sama sekali baru. Namun seperti yang disadari oleh beberapa pengamar sejak awal, pertunjuknya selalu ada. Bahkan dalam struktur cerita yang tampaknya sesuai dengan kesalahan, ada easter egg terkecil yang menyiratkan bahwa ini bukan hanya penceritaan ulang saja. Dan hasilnya sangat-sangat berhasil. Para penggemar mendapatkan konfirmasi atas kecurigaan mereka, dan pada saat yang sama mereka mendapatkan sebuah babak baru yang menarik dalam seri ini. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke WatchMojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami. Terima kasih telah menonton!